Pemirsa PMI Kabupaten Tangerang gelar donor konvalesan. Donor plasma konvalesan sendiri dilakukan PMI kepada warga yang sudah pernah terpapar COVID-19. Plasma konvalesan sendiri nantinya diperuntukkan bagi warga yang terpapar atau penderita COVID-19 yang masih menjalani perawatan. Sejumlah pendonor plasma konvalesan langsung menjalani transfusi plasma di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka merupakan penyintas pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Para penyintas ini menjadi pendonor untuk menyumbangkan plasma konvalesan sebanyak 600 cc untuk disumbangkan ke PMI Kabupaten Tangerang. Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Tangerang, Dr. Zainal Mutaklin, mengatakan PMI saat ini membutuhkan para pendonor, terutama dari penyintas COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh. Plasma konvalesan harus diambil dari penyintas COVID-19 diprioritaskan adalah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang belum melahirkan, serta nantinya dilakukan tes untuk pemeriksa kesehatan sebelum donor. Oh, targetnya sih ya sebanyak mungkin ya, karena kebutuhannya juga cukup banyak. Sedangkan pendonornya ini kita mengharapkan bagi penyintas-penyintas yang sudah sembuh, itu untuk bersedia mendonorkan konvalesan ya, plasmanya untuk kemanusiaan. Pertamaian, Indonesia adalah bangsa besar dan celah. Yanglah kita bersama-sama tidak buatan itu, dan supaya menandasi konflikmatan kewujudan Indonesia yang lain. Karena emang masjid itu juga ada rumah sakit penuh, jadi disarankan untuk isolasi diri rumah saja. Dan memang nggak ada obat-obatan secara khusus sih dikasih dinamin, disarankan dikit amin. Karena kalau kembali siaparang ketamol, ya, saya kesanol, sedia itu saja matanya Pak, mau berbatuknya. Isolasi mandiri berapa hari? Saya 14 hari Pak di rumah. Pertama terdeteksi dari mana? Kebetulan di kantor ada teman yang sebelah saya, dia tes duluan, selalu duluan, dia positif karena kontak erat, jadi akhirnya langsung selalu juga. Plasma konvalesan sendiri menjadi bagian dalam terapi pengobatan bagi pasien corona. Plasma konvalesan diberikan kepada pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun rumah singgah. Dari Tangerang, Banten, Aymarani, Ainyus, melaporkan.